Assalamualaikum, I am back to my channel bunda, di bawahnya Alek, jangan lupa like, subscribe, dan komen Hari ini saya ingin membuat donat, tapi donatnya tidak berlubang lho Bulat-bulat seperti bola, cara membuatnya mudah dan simple Dan bahan-bahannya mudah dihafal lho, selamat menyimak Bahan-bahannya 250 gram tepung terigu protein rendah 50 gram gula 50 gram mertega 1 butir kuning telur Setengah sendok makan pernipan 150 ml susu sapi Atau susu sapinya bisa disekip diganti air biasa ya, ditambah susu saset Varian toppingnya saya menggunakan seles stroberi dan susu bubu instan Langkah pertama, siapkan tepung Buat lubangan di tengah-tengah tepung Nah, seperti ini Masukkan gula di tengah-tengah tepung Next, masukkan mertega Next, masukkan pernipan Next, masukkan kuning telur Karena ini masih utuh, jadi putihnya disisihkan ya Kuningnya dimasukkan ke dalam adonan Next, masukkan susu Ini susunya aku kasih separuh dulu ya Sebelumnya tangan dibersihkan dulu Lalu langsung saya eksekusi adonannya Gula mertega Telur pernipan Saya taruh di tengah Untuk memudahkan menghancurkannya Sebelum dicampur dengan tepung Jika semua sudah mulai hancur Lalu tepung diambil sedikit demi sedikit ya Karena airnya kurang Jadi saya tambahin lagi susunya Lalu diuleni lagi Adonannya sampai semua tercampur rata Saya mengulenin adonan donat Tidak pernah saya geblok-geblok Atau saya olenin sampai kalis Ya biasa saja Sampai adonan ini tidak begitu menempel pada wadah Nah seperti ini bunda Sudah mulai tidak menempel pada wadah Jadi tenaganya tidak terlalu ngoyok-ngoyok gitu loh Kalau sudah selesai Adonan ditutup Didiamkan selama satu jam Setelah satu jam Lalu dibuka Wow Sudah mengembang dua kali lipat Lalu kita olenin sebentar Nah bisa kalis dengan sendirinya kan Mudah kan Sebelum adonan dibulat-bulatkan Loyang harus diolesi dengan minyak Agar adonan tidak lengket pada loyang Lalu kita ambil adonan sedikit demi sedikit Lalu dibulat-bulatkan Atau bisa juga kita menggunakan timbangan Agar beratnya Besarnya Semua raca sama Saya timbangi 25 gram ya bund Saya ulangi lagi Begini ya caranya Membulat-bulatkan adonan Videonya tidak saya cepatkan Jika adonan saya timbangi 25 gram Menjadi 20 picis kue Lakukan terus-menerus sampai adonan habis Lalu ditutup selama 15 menit Nah jika sudah 15 menit Kita buka Lalu kita goreng Kasih minyak Nyalakan kompor Tunggu minyaknya panas Apinya cenderung kecil ya Kecil tapi panas Jika kira-kira sudah panas Selalu masukkan adonan donat satu persatu Ditesting dulu ya Karena jika kurang panas adonan dimasukkan Maka minyak akan meresap ke dalam kue Jadi minyaknya harus benar-benar panas Tapi dengan api yang kecil ya Dan adonan kue harus dibolak-balik Agar matanya merata Karena wajan saya terlalu kecil Jadi penggorengannya cukup Tiga pisis Jangan lupa dibolak-balik Agar matangnya merata Kalau kue sudah kuning keemasan Matang lalu diangkat Satu persatu Nah karena minyak gorengnya sudah panas Kita bisa memasukkan Tiga langsung adonan Jangan lupa dibolak-balik Agar matanya merata Kalau sudah kuning keemasan Lalu diangkat Lakukan terus menerus Sampai adonan habis ya Jika semua sudah digoreng Lalu disisihkan Tunggu sampai kuenya dingin ya Sele stroberinya dipindah Ke plastik segitiga Agar untuk memudahkan kita Memasukkan ke tengah-tengah kue Atau membuat hiasannya Lalu pucuk plastik dipotong Maaf ya Pengambilan gambarnya tidak pas Cara memasukkan sele Ambil satu kue Lalu kita lubangin Tengahnya Dengan tusuk gigi Lalu masukkan sele Dari lubang tersebut Lakukan terus menerus Sampai jumlah kue Yang diinginkan Diisi sele Sebagian donat Saya taburin Dengan Susu bubuk saset Karena tadi lupa Memencet videonya Jadi ini saya ulang Meski Kuenya sudah saya taburin Susu bubuk saset Tengeng Waktunya incip-incip Donat yang saya buat ini Tidak menggunakan kentang Tapi rasanya mirip Ada kentangnya Dalamnya kuning Halus dan lembut Jika dimakan Lumer banget Wow Bikin ngiler Saya incipin ya Bismillahirrahmanirrahim Andulita Selamat mencoba Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum